Saya harapkan Polri tidak anti-kritik, artinya... Buka Bayangkaramural, Kapolda Jawa Tengah siap terima masukan masyarakat. Masyarakat diberikan kebebasan luas untuk menyampaikan aspirasi atau kritikan kepada institusi Polri. Namun, tetap dalam koridor serta didukung data. Media untuk menyampaikan pesan kritikan aspirasi bisa apa saja termasuk melalui gambar mural. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Paul Ahmad Lutfi mengatakan hal tersebut saat menghadiri pembukaan Bayangkaramural Festival di halaman Mapolda, Sabtu 30 Oktober 2021. Menurut Kapolda, institusi Polri bukan lembaga anti-kritik dan siap menerima masukan dari masyarakat. Di tengah era keterbukaan informasi dan kebebasan menyampaikan pendapat saat ini, maka semua orang bisa menyampaikan masukan dan kritikan. Namun, Kapolda mengingatkan, saat menyampaikan kritik tetap harus sesuai fakta dan data yang ada. Setiap masukan dan kritikan dari masyarakat akan ditampung dan didengarkan untuk perbaikan di masa mendatang. Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan kegiatan lomba mural yang diadakan di tingkat Polda Jawa Tengah ini, diikuti 35 polres, polres tabes sejawa tengah itu sebagai bentuk fasilitas jajarannya kepada para pekerja seni. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung upaya Polda Jateng yang membuka diri menerima masukan dan kritikan dari masyarakat. Sebab kritikan yang berasal dari masyarakat pada intinya adalah bentuk cinta terhadap Polri. Kegiatan yang unik ini, jadi kalau ceritanya bagaimana mewadai ruang kritik, maka mural adalah ekspresi yang menarik. Dan tentu saja tidak hanya konten tadi yang dicorat-coret, tapi memberikan ruang pada para seniman untuk berekspresi. Dan tentu saja, kelak kemudian rasa-rasanya penting kok itu banyak tembok-tembok kosong itu. Kalau itu dimural, terus kemudian tiap bulan ganti temanya, maka ekspresi itu akan muncul. Dan tentu saja, saya sepakat polisi anti kritik itu dibuang jauh-jauh, maka kritiklah dengan konstruksif, dengan konstruksif dan bagus. Tapi ya tetap kita punya etika, kita punya acara, dan kalau kritiknya itu pasti membangun, pasti akan didengarkan oleh kepolisian. Hari ini Kepulauan Jawa Tengah melakukan kegiatan festival bayang para mural. Yang ini kita laksanakan dalam rangka hari di Kepisi Rumah Polri yang ke-70. Tentu saya Kepulauan Jawa Tengah mengapresiasi kegiatan ini, di mana festival mural ini digunakan untuk mewadai rekan-rekan dari anak-anak juga kita, seniman kisah, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang konstruktif. Di mana ini kita perlukan apa umat melaksanakan. Bahwasannya dengan adanya mural ini mungkin kreatifitas masyarakat kita akan terwadai, yang hasilnya nanti akan kita lelang, kita berikan kepada para pekerja seni, kalau perlu ke wakil miskin dan lain sebagainya. Ini akan lelang cuman. Tetapi yang lebih utama adalah, saya sebagai Kapolda dengan 70 tahun rumah sepolri, mengharapkan sebagaimana perlu, Bapak Kapolri program yang ke-13 terkait dengan manajemen media. Saya harapkan Polri tidak anti-kritik. Artinya siapapun masyarakat, sebagai lapisan masyarakat dimanapun berada, boleh menyampaikan kritik kepada Polri secara konstruktif. Karena besar kecilnya Polri ditemukan oleh masyarakat sekitarnya. Makin besar Polri, maka aspirasi masyarakat makin besar kontribusinya kuda Polri. Ini dilaksanakan, diselenggara-lenggara kuda Polri. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!